Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Ini ngomong-ngomong tentang persidangan, ini ada persidangan online nih. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengaku telah mengusulkan ke Kemenkum HAM Pusat untuk persidangan di pengadilan dilakukan secara langsung, mengingat kasus COVID-19 yang menurun signifikan di Jambi nih lho. Ini bisa offline nih sekarang, mudah-mudahan nih. Bagaimana informasinya? Kita pantau, di pantauan, Bang Jack. Proses persidangan di pengadilan negeri Jambi hingga saat ini masih dilakukan secara virtual. Kadif Pas Kemenkum HAM Jambi Aris Munandar mengatakan bahwa setelah kasus COVID-19 di Provinsi Jambi menurun, Kementerian Hukum dan HAM Jambi telah memperbolehkan kunjungan ke Lapas. Secara langsung dengan beberapa syarat, salah satunya telah menjalani vaksin ketiga. Terkait proses persidangan yang masih dilakukan secara virtual, Aris menyebut bahwa Kemenkum HAM Jambi pada dasarnya hanya menunggu instruksi dari Kemenkum HAM Pusat, karena proses persidangan melibatkan instansi lain seperti pengadilan dan kejaksaan. Namun demikian, Kemenkum HAM Jambi telah memberikan usulan kepada Kemenkum HAM Pusat terkait persidangan secara langsung. Untuk sidang online, saat ini kita masih online dan kita menunggu petunjuk dari Direktura Jendang Masyarakatan, karena ini kan menyangkut beberapa lembaga, yaitu baik itu pengadilan maupun kejaksaan. Jadi mungkin akan dibicarakan kemudian di antara tiga instansi ini. Nah tentu ini juga berdasarkan perkembangan COVID-19 yang saat ini mudah-mudahan terus melandai, dan mudah-mudahan juga tidak ada, sehingga nanti berjalan seperti biasa. Untuk diketahui, sejak pandemi COVID-19, proses persidangan di pengadilan menerapkan persidangan secara online atau virtual untuk menghindari penyebaran virus corona. Dalam prosesnya, para tahanan yang masih menjalani proses persidangan atau belum inkrah biasanya masih ditahan di dalam rutan kepolisian. Jika sudah diputus atau inkrah, maka tahanan tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.